Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sendiri dari program studi sistem formasi wind sumatera utara medan baik sahabat sekalian ini merupakan video ke-8 kita ya membangun sistem formasi sederhana sistem formasi laundry menggunakan konsep OOP dengan bahasa menguraman PHP Oke untuk video ke-8 ini kita di video ke-7 sudah membuat untuk sistem login ya ada username dan password kemudian kita juga sudah menyediakan tabel tb-users ya sini ada username password nama lengkap user level dan user aktif selanjutnya di sistem kita ada login kemarin untuk tampilan loginnya sekaligus ada login proses di sini session sudah kita sisipkan dari konfig ya ada start session disini kemudian login proses jika BTN proses dari login di eksekusi maka dia akan memeriksa dari login proses dari kelas login berarti dari kelas login disini ada proses berdasarkan user dan password Oke kalau seandainya ada if tidak empty cek kalau ada buatkan session user login user nama lengkap dan user level Oke untuk bahasan kita kali ini kita akan coba eh memeriksa level setiap user ini penting sekali ya untuk satu buah sistem kalau di video ke-7 kita hanya login saja dan itu pun kita di halaman dashboardnya kita masih bisa masuk sekarang video ini kita akan coba restrik ya kita akan coba eh amankan halaman yang eh tidak semestinya semua user masuk oke eh yang akan kita amankan di sini ini adalah file indeks tentunya di kasus-kasus berbeda ya berbeda lagi ya kan Oke kemarin ini di login sistem ada tapi kalau kita buka indeksnya di sini indeks.php ya kita bisa aja masuk di sini ini udah kita log out kita langsung masuk ke indeks misalnya indeks.php kita bisa masuk cuman login saja error ini errornya apa karena kita ada perkenalkan session tetapi sessionnya tidak digunakan gitu jadi dia bingung ini apa ini undefined rk blablabla ya kan Nah jadi kita mestinya dari login secara apa secara normal ya kan kemudian log out Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau yang login itu ternyata kita di level 1 admin atau di level 2 operator bagaimana memeriksanya ini siapa yang berhak masuk misalnya kan Oke kita akan coba me apa namanya melakukan pengaturan dari nih loginnya kita abaikan dulu Nah waktu login proses kita di sini ada dua yang penting ini pertama user login memeriksa apakah dia ada login sebagian true kemudian ada user level ini levelnya level yang keberapa ini oke eh nanti akan kita periksa di bagian indeks ini apakah dia berhak masuk atau tidak Oke kita coba buat di sini satu satu buah eh metode baru function kita kasih namanya misal cek login ini aja kita kasih namanya cek login ini kita ke bawah aja oke kita kasih logic di sini if nah ini ada login di sini sudah kita buat kan di video sebelumnya berarti kalau misalnya kata-kata user login ini belum ada yang kita periksa dulu ya kan if not berarti ya tidak is set nya session user login nah kalau di sistem belum menemukan eh apa namanya eh sesen user login atau eh sesen user login nya eh tidak sama dengan true nah kita tidak kita perkenalkan perkenalkan dia harus true ini gitu jadi eh jika is tersenya tidak not tidak is set session login atau sesen login tidak sama dengan true salah satu berarti ya kita bisa balikan header ke misalnya location titik 2 index login login ya, dia harus login dulu location titik 2 login titik PHP boleh juga kita tambah di sini exit biar dipaksanya oh ini balik ke login ini ya if tidak set session user login dan atau ya, atau session loginnya tidak sama dengan true balik lagi oke, sederhana sih sebenarnya check login ya, kita coba di index karena ini sudah ada beberapa baris saya coba untuk set barisnya ke baris baru seperti ini require config ya karena ini saya buat di config, ada method check login misalnya ini saya buat dalam bentuk objek config config cnf misalnya cnf sama dengan new in config nah, berarti di sini cnf check login gitu ya kan check login oke, berarti dia harus memeriksa login login kalau belum ada diperkenalkan session ser login atau ser login yang tidak sama dengan true balik lagi oke kita coba masuk ke index sekarang login kita masuk langsung ke index index titik oke kita diarahkan lagi ke sini gitu jadi kita nggak bisa buka index langsung karena dia memeriksa login system tapi kalau misalnya sudah login seperti ini ya kita misalnya ke pelanggan balik lagi ke index kita bisa-bisa aja gitu kenapa karena kita sudah login tapi kalau sudah logout sessionnya sudah dihapus kita balik lagi ke index sebagai dashboardnya kita nggak bisa kita di paksa gitu untuk login dulu gitu kan oke sekarang bagaimana dengan levelnya ini kan ada levelnya ada level 1 ada level 2 jadi ada level 1 ada level 2 jadi dia harus meriksa ini levelnya level berapa nah jadi nanti untuk setiap file yang ini yang dia sifatnya ada di bawah config itu semuanya bisa ditaruhkan cek loginnya nah untuk levelnya bisa kita tambahkan misal disini cek loginnya kita buat misalnya berdasarkan level level berapa kita tambahkan logik satu lagi misal karena levelnya banyak ini kan levelnya lebih dari 1 ya kan kita salah satunya bisa buat dalam bentuk array gitu kan nah jadi nanti level ini kita buat dalam bentuk array misalnya area 1,2 level 3 level 4 level 5 nah jadi nanti tiap level itu bisa kita periksa ini levelnya level berapa gitu level yang ini jadi nanti meniksa nya adalah jika tidak in area misalnya jika tidak di dalam area level dia levelnya yang login nah ini kan sudah ada ini session levelnya kita diperiksa berarti yang ini jika tidak di dalam area session level yang dia punya berdasarkan level yang ini level jika tidak di dalam level yang kita perkenalkan nah suruh keluar lagi misalnya suruh keluar juga gitu yang ini boleh langsung exit pun bisa keluar dulu keluar-keluar gitu kan dia harus sesuai dengan level yang ada di dalam area check login ini gitu oke kita contohkan misal di index nah disini kita perlu memasukkan area levelnya jadi disini misalnya satu boleh yang kedua juga boleh nanti di file yang berbeda ini kita buat cuma satu saja atau dua saja ini nanti di user ini ini boleh hanya oh ya nanti kita coba jadi di halaman user hanya boleh dilihat oleh satu tapi kalau yang index ini boleh satu sama dua misalnya itu juga bisa kan atau satu atau dua saja gitu kan kalau seandainya dia tidak ada level yang dituliskan disini ini ini sifatnya di index ya saudara bisa juga nanti buat di dalam halamannya misalnya tadi ya yang bagian transaksi ini hanya boleh namanya atau pelanggannya hanya boleh untuk hanya untuk operator operator namanya ya operator level 2 atau administrator saja boleh kita buatkan disini dia letaknya disini bukan di index kalau di index ini misalnya hanya untuk login apa namanya untuk login secara umum gitu bisa juga cek login cek loginnya login khusus kita bisa juga buat di file yang kita inginkan jadi nanti ini cek login secara umum buat satu lagi cek level bisa juga cek level ini kan cek login satu lagi cek level kalau misalnya cek login yang penting dia login bisa nengok kalau cek level dia harus sesuai dengan levelnya gitu kan bisa juga seperti itu jadi ini bisa dibuat dua opsional ya ada satu lagi misalnya cek level kita bisa buat dengan cara yang sama ini saya gabung dulu antara login dengan level oke disini berarti 1,2 jadi 1 dan 2 boleh masuk kalau seandainya kita login disini login kita ada di dashboardnya karena levelnya 1 dan 2 oke saya anggap sekarang nomor 1 itu tidak boleh masuk ini ruangan ini hanya untuk 2 saja gitu kan jadi kalau ini kita log out kita login lagi dari admin yang dia level 1 contoh ya dia kan balik sini lagi gitu walaupun passwordnya sudah kita masukkan normal gitu kenapa? karena levelnya tidak mengizinkan tapi kalau misalnya tambah 1 1 juga boleh jadi ini bisa login nah oke ya paham ya jadi sesuai dengan sesuai dengan level nah untuk video berikutnya kita akan buat bagaimana kalau seandainya 1 user itu punya banyak level kalau ini kan 1 user 1 level kalau admin itu ya levelnya 1 kalau operator level 2 bagaimana kalau misalnya ada 1 orang anggaplah dia entah dia bagian manager misalnya dia boleh admin dia boleh juga jadi operator berarti kan levelnya 2-2 apakah user nya dikasih 2 atau 1 user cuman levelnya lebih dari 1 atentu opsi yang kedua lebih bagus satu saja username tapi dia bisa banyak level pernah salah satu kasus misalnya kalau di perkulihan itu mungkin dia levelnya sebagai dosen dia bisa input nilai ternyata dia juga seorang ketua prodi jadi akun ketua prodi itu ada atau dia sebagai sekretaris prodi maka sekretaris prodi itu ada akunnya atau mungkin dia sebagai staff di bagian operator di prodi jadi dia misalnya sebagai dosen dia juga sebagai operator prodi atau operator predikti misalnya jadi dia punya banyak level dengan satu akun saja cuman saja mungkin banyak implementasinya di lepangan kalau untuk level satu dikasih username yang ini kalau username untuk dia level yang kedua dikasih lagi berarti kita harus login dari akun yang berbeda sering tapi kita bisa juga membuat satu user dengan banyak level oke sahabat sekalian ini tadi sudah bisa kalau kita sudah logout kita tidak bisa masuk ke index lagi atau kalau misalnya kita hanya diperbolehkan ini untuk level tertentu saja maka kita tidak bisa masuk karena halaman itu hanya untuk level tertentu kalau kita sudah sesuaikan dengan level yang login maka dia akan login oke tadi sudah kita review yang yang kita perhatikan tadi di bagian login proses disini ada user login sama dengan true dan ada user level sesuai dengan level yang ada pada user tersebut ini user level selanjutnya di bagian config kita buat satu buah metode namanya check login pertama bisa saja kita buat ini pemeriksaan login yang kedua memeriksa data yang diberikan di check login misalnya dalam bentuk array ini opsional ya enggak mesti gini ini hanya salah satu cara oke kemudian di index kita periksa check login dari objek config jadi config ini kita instant kemudian kita cek sesuai dengan level yang diberikan di check login jadi jadi nanti yang masuk ke dalam halaman ini hanya sesuai dengan user yang dia punya oke sahabat sekalian sampai disini video ini yang bisa saya sampaikan video ke 8 tadi ya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih